semua kali ini kita bakal atau gua ya bakal sharing sedikit atau kita bakal cerita kali ya soal dependency injection di Laravel tapi kalau kita spesifiknya pakai Laravel 9 ya jadi disini udah gue install Laravel 9 nya jadi apa itu dependency injection kita harus tahu dulu apa apa itu dependency sebetulnya jadi kalau lu misalnya kayak perlu apa perlu file perlu objek perlu sebuah library library itu lu bakal nyebut dia sebagai dependency kayak keterikatan gitu jadi kalau lu buka disini sebenarnya ada disini Dependency itu yang mana yang ini nih ini apa ini tuh package jadi entah itu package ataupun kelas objek gitu ya itu kita bakal nyebut dia sebagai dependency karena itu kita yang kita perlu in gitu dan kita perlu pakai itu terus eh gue contohin gini dah gue coba buat satu file bentar ini gue udah kontrolnya ya kayaknya enggak ada dah coba gue pakai kontrol dulu lah atisan make controller namanya home controller gini oke sip public function index kayak biasa kayak gini Hai terus eh gua mau buat satu service baru misalnya namanya apa ya namanya adalah payment dah pek nggak perlu disini gua buat satu lagi di app terus payment gitu Hai terus disini gua buat satu service service namanya adalah payment apa ya atau ya payment method.php jadi gua coba buat namespace-nya di app payment plus payment method nah gini oke sip gua coba gedein dulu ya spesinya nih kayaknya harus dibesarin dulu dibesarin dulu jadi empat nah mantap jadi eh gua punya satu metode misalnya namanya execute gitu Hai nih gua bakal Hai Dede aja terus eh executed Nah kalau lu nggak pakai Dependency injection ini kan Dependency ya lu perlu ini lu perlu ini lu perlu makai ini gitu ini Dependency ini cara makanya gimana ya lu pertama lu harus inisialisasi kelas kan kayak misalnya payment kan objeknya nih terus new payment method ini adalah Hai ini adalah kelasnya Hai abis itu lu baru bisa nge-call execute ini Hai coba gua buat satu roots baru di di dalam web.php misalnya root get test gitu Hai terus home controller class index di sini gua coba jalanin Hai artisan serve-nya Hai terus gua buka coba Chrome ya eh bentar ini apa ya sorry 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 gue coba exit-exitin dulu aja gua coba buka Hai nah ini Hai nah mantap terus gua coba tes gitu Nah sip jadi eh si execute ini kepanggil ya jadi kalau lu buka payment method ini dia bakal kepanggil Hai tapi eh gimana kalau misalnya ya gua nggak mau nih ngelakuin ini nih Hai jadi kita cuman perlu Dependency injection aja ya Nah Rafael ini sebetulnya dia support Dependency injection by default ya jadi lu tinggal bilang aja ke dia kalau gua mau dibuatin satu hak objek konkret dari payment method gitu terus payment gitu Hai terus kalau gua coba refresh sama aja ya ada yang aneh ya Nah jadi kayak gini cara lu buat ngelakuin Dependency injection apapun itu lu bisa masukin ke sini Hai tapi sekarang nggak cukup pakai cara kayak gini sebetulnya Hai ada kasus Hai ada kasus gimana kayak gua buat satu metode magic method construct Hai nah Hai terus gua perlu namanya method gitu ya atau ya ya payment method ya Hai terus gua pakai private gitu payment method Hai nah kayak gini Hai terus dis dis payment method payment method execute misalnya dari this payment method Nah kalau gini pasti juga eh nggak bisa ya ngebingungin dia kira-kira Laravel ini cara dia nge-execute nya gimana ya caranya karena dia nggak tahu sebetulnya value dari payment method nya apa karena dikonstrakan Hai gue coba refresh Hai nah error ya unsolved unsolvable Dependency Resolving Hai karena dia perlu parameter ke-0 nih Hai will simply recreate nah jadi nggak bisa terus caranya gimana ya caranya adalah lu harus kasih tahu lu si Laravel gimana cara dia ini ini inisialisasi si kelas payment method ini Hai jadi simpelnya lu bisa pergi ke dalam provider terus APP service provider disini lu bisa nge-register Hai apa ya ngebinding atau apapun itu kelas lu kelas lu kelasnya adalah apa tadi ya payment method method kelas itu terus kalau ada orang yang nge-dependencyin ini payment method kelas ini lu tinggal tinggal ngejalanin ini return misalnya new payment method misalnya CC nah jadi sekarang ketika kita ngelakuin Dependency Injection ini kita perlu nge-solt payment method ini maka dia akan diberikan ini maka dia akan diberikan ini payment method CC Hai sekarang kalau gua coba balik ke sini gua refresh masuk sekarang ya executed CC Hai coba gua ganti misalnya jadi Hai SA itu saving account Hai ini juga bakal ganti saving account gitu oke sip Hai sekarang jadi bisa ya Hai sekarang gua mau buat satu service lagi Hai namanya adalah apa ya gua ganti di sini dah bill pay dah bill Hai payment Hai gua buat misalnya apa ya Hai education bill pay dot PHP Hai Hai nge-spec app bill payment kelas education bill pay Hai ini nah Hai tapi disini gua perlu ngelakuin Dependency Injection hai 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 terhadap eh si payment jadi gua masukin payment ini ke sini gitu contoh ya bentar gua tambahin dulu Hai si eh tabnya public function misalnya apa ya hmm sama dah pay gitu Hai tapi disini gua perlu masukin payment method payment Hai nah jadi sebetulnya kan dia bakal masukin hal yang sama ya Hai jadi disini nah ini bakal masukin yang ini nih SA ini Hai jadi kalau gua call disini execute Hai tuh Hai terus gua gantinya disini jadi education bill payment Hai jadi bill pay hai 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 terus ini gua coba comment dulu aja Hai terus bill pay gua mau manggil pay Hai nah sekarang kalau gua coba bentar ini gua perlu Dependency Injection ya bentar gua buatnya di hai 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 nah ini gua buatnya di construct daya jadi private Hai misalnya payment method hai 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 terus disini gua perlu ngelakuin Hai 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 payment method gua bakal tambahin dari sini jadi ini sekarang enggak perlu lagi kita panggil disitu this payment method execute nah sekarang kalau gue coba jalanin ya kayak gini dia ke execute ya execute sa nah ini gue klik pay terus dia bakal masuk sini karena ini udah di dependency injection masuk kesini yang tadi kita buat di app service provider barulah dia kesini tapi gimana caranya kalau gue juga ngelakuin dependency injection disini jadi gue tambahin misalnya payment method payment method jadi ceritanya gue mau ngubah si payment method ini si payment method ini yang disini gue mau ngubah nih jadi gue buat satu method baru misalnya set method gitu method nah ini terus this payment method sama dengan method jadi gue bakal ngubah ini payment method nya di dalam controller kita nah ini jadi caranya adalah payment method terus set method jadi misalnya apa ya hmm gojek dah gopay gitu nah harusnya dia berubah jadi gopay gitu karena disini kan kita ngubah di dalam payment method nya ya ini kita ubah terus dapetnya disini execute sedangkan di education bill payment dia tinggal nge-execute yang ada di dalam payment method tapi yang terjadi kita coba refresh nah dia tetap SA tetap ngikut yang ada di dalam app service provider kenapa ini terjadi karena setiap kita masukin ke dependensi ke sini dia akan membuat objek baru jadi misal gue masukin ke education bill payment nah ini kan masukin kesini ya terus dicek di app service provider dia bakal ngebuat neo gitu SA terus ke dalam home gue perlu gue injek dependensi payment method juga nah terus gue set method nya berarti yang ada yang di set hanyalah yang ada di dalam payment method ini sedangkan ini itu objek yang berbeda gitu jadi gimana caranya biar sama nih method nya jadi gue maunya apa yang di injek disini akan sama dengan yang ada disini gitu nah itu sebetulnya kita bisa handle pakai yang namanya singleton jadi selama satu request dia hanya menginisialisasi satu objek nah disini disini kita bisa ubah jadi singleton nah kayak gitu jadi sekarang kalau gue coba refresh nah jadi gue pay padahal ini tuh gue beda nih gue dependensi disini gue injek kesini terus gue ubah method nya gue gak nyentuh education bill payment tapi karena dia menggunakan dependensi injection juga dan tadi sudah kita ubah value nya jadi go pay maka ketika di execute dia bakal berubah juga jadi go pay gimana bingung ya jadi intinya adalah dia akan menggunakan satu objek yang sama di dalam container itu jadi karena Laravel ini kan dia punya container sendiri yang menampung objek objek yang dibuat jadi nanti misalnya dia udah ada nih di dalam container nya objek namanya payment method terus si home controller dia perlu di injek ya berarti dia cuman perlu nge-refer ke dalam objek yang sudah dibuat tadi disini terus education bill payment juga perlu nah dia nge-refer yang sama kan objeknya disini jadi otomatis ketika ini diubah maka education bill payment juga akan berubah oke sip nah sekarang gimana kalau misalnya gak mau nih gue gak mau pakai ini kan yang kelas ya ini gak mau pakai ini gue maunya pakai interface karena ini yang bagus pakai interface jadi kita gak perlu ada perubahan kalau ya metodenya berubah ya interface-nya berubah atau kelas concrete-nya berubah contoh lo punya satu ini payment method ya ini gue ganti jadi interface dah jadi disini gue buat buat satu kelas lagi namanya payment cc method payment method cc .php disini payment method method sa gitu terus disisi ini gue buat satu namespace payment gitu terus kelasnya adalah payment method cc nah terus disini gue bakal coba ganti ya execute ini gue bakal ganti kesini bentar ini harusnya metodenya gue bakal hapus aja kita buat baru ya jadi yang education build payment ini bakal kita hapus aja nah kayak gitu terus subcom controller juga kita bakal hapus nih kita buat dari awal ya termasuk yang disini tapi ini gak apa-apa jadi disini gue mau buat satu interface aja jadi disini interface gitu namanya payment method di payment method ini gue ada dua kelas ya eh dua fungsi yaitu inquiry terus terus ada fungsi yang namanya execute ini biasa ya kalau di payment itu ada inquiry dan juga ada execute nya jadi disini gue perlu implement payment method lalu space mspacenya gue ganti space nya terus disini gue perlu implementasi inquiry dan juga execute nah begitu juga yang ada di dalam sa php namespace app payment kelasnya adalah payment method sa ini ini harus gue ganti kayaknya default oke gini ya nah gue implement si payment method sip sekarang kalau gue execute misalnya executed sa ini gue execute dd executed cc gitu nah jadi sekarang kalau gue buat di dalam app service provider ini kan sekarang udah jadi interface ya nah otomatis kita bisa ngebalikin ininya apa kelas concrete nya payment method misalnya sa gitu jadi disini di dalam home controller gue perlu ngeinject interface nya doang payment method gitu payment method terus payment method nya gue execute nah sekarang kalau gue coba refresh nah sa ya nah dengan begini kita gak perlu ngubah yang ada disini jadi kalau pun nanti kita ngubah concrete nya atau apapun gitu yang apa yang berhubungan dengan payment method kita gak perlu lagi tuh ngubah semua kelas yang ngeinject itu kita cuman perlu misalnya buat satu implementasi baru apa gitu payment method apa terus kita ubah di dalam app service provider nya misalnya gue ganti jadi payment method CC gitu nah kalau gue refresh berubah ya executed CC gitu dan disini juga kita bisa apa namanya configurable jadi kalau if gitu misalnya request terus get atau apapun gitu ntar gue coba request gitu terus pay method dengan CC gitu kita bisa nih kayak gini sekarang ini contoh aja ya jadi gak disarankan juga else return new payment method kasa SA gitu nah sekarang kalau gue coba refresh SA dia kalau gue pakai tanda-tanya terus payment method CC gitu nah dia bakal otomatis ya berubah jadi disini lu cuman tinggal mainin aja interface nya seru ya lu gak perlu mikirin apa sih ini yang masuk ke dalam sini gitu jadi lebih lebih apa ya lebih ya lebih simple dan juga configurable banget gitu jadi itu aja soal dependency injection sederhana dan tapi sedikit memusingkan sebetulnya oke thank you semuanya ya